Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, this is what I showed you yesterday or a few days ago About the white cocoon of an orchid This is actually from the type of koryantes orchid Jadi ini adalah tipe jenis anggrek ya Koryantes namanya And looking at the flower here I think that this is koryantes Brukmueleri Kayaknya ini adalah koryantes brukmueleri Karena kalau koryantes makranta dia lebih merah ya But if you think that this is makranta Please kindly tell me ya Confirm to me that Hey, this is koryantes makranta not brukmueleri Jadi mohon di info aja And ini baru mekar pagi ini guys Baru mekar sempurna You can see that it's still twisted like this Bagian belakang sayapnya ini masih melintir seperti ini ya guys Sementara bagian depannya udah mulai mekar sempurna This is, I think, kind of weird shape ya And this is also famous for this bucket shape Jadi dia ada seperti bentuk ember disini ataupun keranjang ya Jadi terkenal bunganya memiliki bentuk seperti itu guys And this used to trap a kind of bee Ewa apa tadi ya I forget the name of the bee To do the pollination And this weird species is coming from Or native to Venezuela, Colombia, Brazil, and Peru Mungkin ada negara lain Maaf kalau belum disebutkan I apologize if there are another country from this origin And this is also If this is the true koreantes group Muelleri It is said that this is the largest flower of all koreantes Katanya ini adalah anggrek koreantes dengan bunga terbesar ya Alright, it also has a very nice fragrance Like very sweet fragrance Like a certain of flower Jadi seperti ada aroma bunga yang tertentu ya Wanginya tuh manis banget Also smells like candy A kind of mint candy Jadi seperti aroma permen juga guys So this is the look like of the flower Dan juga bentuknya ini terserah dari teman-teman lagi ya Mengingatkan akan apa Ada yang kayak agak saru gitu What do you think? Balik lagi ke teman-teman semuanya ya Dan ini seneng banget saya bisa memiliki Bisa melihat langsung bunganya ya And you can see that there is a kind of liquid here This is very sticky Ada cairan yang lengket banget guys Mungkin ini adalah nectar atau madunya ya Perhaps this is the nectar or honey Used to, you know, they attract That special bee Ataupun another insect ya Ataupun serangga-serangga yang lain And I'm not sure how to do the pollination of this flower Perhaps here is the column or Hmm, belum tahu saya Ini bagian kolamnya yang mana So this is very weird looking of this space Yes And I hope that the wings will be spread perfectly Dan semoga nanti ini Sayapnya ini bisa mekar sempurna guys Jadi bisa kelihatan tidak melintir-melintir kayak gini lagi ya Actually I have more than one flower But the one here is kind of lasting Yang satu ini gak jadi mekar guys Karena apa ya, kayak kontok And I showed you yesterday in my previous video That I have, I think I have another spike here Kayaknya ada calon bunga lainnya disini guys Seneng banget ya And look at the plant Kalau lihat daunnya, pohonnya It has such a weak leaves Not a kind of thin leaf Jadi daunnya ini lumayan Apa ya, lemes gitu guys Gak keras Dan juga has a kind of white leaves Lumayan lebar ya Bentuk daunnya mirip-mirip dengan daun dari Sanhofe ya Maupun apa ya jenis lainnya Agak beda sih kalau dari kata Setum ya Tapi ya seperti inilah Kita lihat dulu pohonnya Seperti like an onion But kind of tall Seperti bentuk bawang Tapi lebih tinggi guys So I hope that I mentioned the right name For this Coriantes Semoga ini adalah jenis Yang benar ya Dari Coriantes Broek Muelleri Kalau salah ya Mohon maaf sekali lagi Do you already have it? Semoga teman-teman udah memilikinya Di koleksinya ya guys Karena ini unik banget Dan juga wangi banget ini guys Thanks for watching I hope you have a lovely weekend with your family Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati